Jonathan Tischdel mulai permainan dengan kuda ke F3 Reti opening Judit Polgar membalas pion C5 dan setelah memasuki berapa langkah game ini pun bertransformasi menjadi pertahanan Sicilia variasi Seveningen selanjutnya putih memilih crash attack dengan langkah pion ke G4 Judit Polgar merespon dengan pion H6 pion putih G5 pion makan pion gajah putih makan pion kuda ke C6 pion H4 Judit Polgar selanjutnya mendorong pion K6 menteri putih D2 menteri hitam B6 menyerang kuda kuda menghindar ke B3 kemudian setelah langkah gajah hitam ke D7 kedua pemain rokade panjang pion putih F4 raja B8 putih selanjutnya melangkahkan gajah terang ke E2 benteng hitam C8 raja bergeser ke B1 kuda ke K5 pion F5 kuda K3 menyerang benteng pion makan pion di E6 dibalas gajah makan pion benteng K1 menyerang kuda Judit menjawab dengan kuda makan gajah yang dibalas dengan menteri makan kuda kuda hitam E5 kuda putih D5 menyerang menteri gajah makan kuda putih membalas dengan pion makan gajah selanjutnya langkah menteri hitam ke C7 mengintai pion putih di C2 dan juga bersiap mengaktifkan gajah gelap langkah selanjutnya dari putih adalah benteng ke D4 gajah E7 benteng B4 dan setelah perturuan gajah di petak G5 judit polgar menggeser raja ke A8 pion putih A4 benteng hitam H3 dan setelah langkah benteng putih ke petak E4 judit polgar mendabel benteng benteng C hitam ke H8 pion A5 benteng H2 menyerang menteri jika sekarang menteri putih melamatkan diri contohnya ke E3 maka skagmat dalam dua langkah tentu saja blunder seperti itu tak terjadi karena setelah judit polgar menyerang menteri putih dengan benteng ke H2 putih menangis serangan tersebut dengan benteng ke G2 langkah tersebut membuat baris ke satu menjadi lemah dan tentu saja langsung dimanfaatkan oleh judit polgar dengan benteng ke H1 skag raja ke A2 kemudian langkah menteri hitam ke D7 kuda putih ke D2 langsung disambut dengan langkah benteng hitam ke H4 mengadu benteng putih menjawab dengan langkah kuda ke F3 akan tetapi langkah ini merupakan sebuah blunder yang tentu saja langsung dimanfaatkan oleh judit polgar pertama dengan kuda makan kuda di F3 dan setelah menteri makan kuda judit menyerang menteri putih dengan benteng ke H3 Menteri putih melamatkan diri ke E2 dan pada titik ini secara sekilas putih baik-baik saja namun secara mengejutkan pada posisi ini judit polgar membuat sebuah langkah yang langsung membuat putih menyerah jika kawan-kawan ingin silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam pada posisi ini judit polgar mengorbankan menteri ke petak A4 sekak dan setelah langkah ini putih terpaksa menyerah putih menyerah karena jika dilanjutkan jika raja ke B1 akan dibalas dengan benteng ke H1 sekak dan tentu saja judit polgar akan memenangkan pertandingan bagaimana jika pada posisi ini putih menerima pengorbanan menteri dengan langkah benteng makan menteri maka benteng makan benteng sekak raja hanya bisa ke B1 tentu saja benteng hitam ke H1 sekak dan raja putih mustahil untuk ditolong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati